Dapat ancaman akan dihajar, Denny Sumargo langsung datangi rumah Farhat Abbas. Akter dan mantan pebasket Denny Sumargo akhirnya menjawab tantangan pengacara Farhat Abbas yang sebelumnya menyatakan akan menghajar dirinya. Menanggapi ancaman tersebut, Denny Sumargo mendatangi rumah Farhat di Jakarta pada minggu malam 3 November 2024. Saat tiba di rumah Farhat Abbas, Denny sempat beradu argumen dengan penjaga di gerbang. Setelah bernegosiasi, ia akhirnya diperolehkan masuk dengan didampingi satu orang yang merekam peristiwa tersebut melalui kamera ponsel. Meski begitu, awak media tetap tidak diizinkan mendokumentasikan kejadian di dalam rumah Farhat. Tak lama setelah masuk, Denny dan Farhat terlihat keluar bersama di depan gerbang. Keduanya tampak seolah baik-baik saja. Denny kemudian menyatakan kepada media bahwa permasalahannya dengan Farhat telah selesai. Terkait yang katanya mau dihajar, sudah selesai, gak ada kelanjutan, gak jadi dihajar, udah segala macam, kata Denny dengan nada tegas. Denny menjelaskan bahwa ia datang semata-mata untuk menjawab ancaman Farhat Abbas yang menyatakan akan menghajarnya. Saya kan datang ke sini katanya mau dihajar, jadi setelah tadi sudah ngobrol sama Farhat, tidak jadi. Jadi ya sudah, sudah selesai, saya anggap selesai. Ungkapnya, ketika ditanya lebih lanjut mengenai alasan kedatangannya, Denny menegaskan bahwa ia datang untuk membuktikan acaman yang dilontarkan Farhat. Namun, sesuai yang disampaikan Denny, tidak ada tindakan kekerasan yang terjadi. Ia menyebut bahwa Farhat akhirnya menyatakan tidak perlu ada pemukulan. Meski pertemuan itu berakhir damai, wajah Denny tampak menunjukkan sedikit kekecewaan, seolah ia menyayangkan ketidaksesuaian antara perkataan Farhat dengan tindakan nyatanya. Tetapi dengan ini, Denny Sumargo menunjukkan bahwa ia tetap menepati perkataannya dan menghadapi permasalahan secara langsung. Sementara itu, pertemuan tersebut kini meninggalkan banyak pertanyaan di kalangan publik tentang apa yang sebenarnya terjadi antara kedua figur publik tersebut. Terlebih saat ini, Farhat Abbas sedang menangani permasalahan Agus Salim yang masih berseteru dengan Novi serta Denny Sumargo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.